Pemirsa polisi mengambil sejumlah sampel dari sisa kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara. Polda, Sumatera Utara belum bisa pastikan penyebab kebakaran rumah wartawan yang tewaskan 4 orang tersebut. Tim Laboratorium Forensik Polda, Sumatera Utara dan Tim Inavis Polrestanakaro beserta Direkturat Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian berkara di lokasi kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Karo. Dalam penyelidikan ini, polisi juga mengambil sejumlah sampel sisa kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran rumah wartawan. Sementara terkait dugaan rumah korban dibakar orang tadi kenal, polisi masih menyelidiki hal tersebut. Sebab menurut Kabit Tumas Pol dan Sumatera Utara, mereka bekerja berdasarkan bukti bukan opini. Proses penyelidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus ini masih terus berjalan. Polisi bekerja tentu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapang. Tidak berdasarkan opini ataupun asumsi. Tetapi semua ingin kita buktikan secara ilmiah. Sempurna pasar ibu, wartawan yang tewas dalam kebakaran disebut gencar memberitakan judi dan pengeredaran narkoba di Tanah Karo. Atas hal tersebut, muncul dugaan rumah korban dibakar orang tak dikenal. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasannya kepada publik. Apa dan kenapa ini? Apa dan kenapa agar terjadi cipang siur. Biar tidak jadi cipang siur di kalangan ini? Di kalangan masyarakat. Terkait peristiwa dugaan pembakaran rumah wartawan oleh orang tak dikenal, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengutuk hal tersebut dan meminta polisi untuk usut tuntas peristiwa tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.